Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama kuartal 3 tahun ini sebesar 5,17 persen. Kendati demikian, aktivitas ekonomi Indonesia masih berpusat di Pulau Jawa dengan kontribusi dominan sebesar 58,57 persen terhadap PDB. Wilayah yang memberikan kontribusi tertinggi kedua setelah Pulau Jawa dari data Badan Pusat Statistik adalah Pulau Sumatra sebesar 21,53 persen. Di susul Pulau Kalimantan 8,07 persen, Sulawesi 6,28 persen serta Bali dan Nusa Tenggara sebesar 3,04 persen. Sementara kontribusi terkecil yang disumbang untuk perekonomian Indonesia berasal dari Maluku dan Papua sebesar 2,51 persen. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 3 tahun 2018 tumbuh sebesar 5,17 persen. Angka ini lebih lambat jika dibanding dengan pertumbuhan di kuartal 2 sebesar 5,27 persen. Struktur ekonomi Indonesia masih tetap didominasi oleh Jawa. Share-nya adalah 58,57 persen. Tentunya untuk merubah struktur ekonomi ini perlu waktu yang lama. Jadi Jawa masih merupakan pusat pertumbuhan ekonomi kita dengan pertumbuhan 5,74 persen. Tetapi kalau kita lihat di sana, daerah Indonesia Timur tumbuhnya lebih tinggi. Maluku dan Papua, meskipun siarnya pada triwulan ketiga ini adalah 2,5 persen, tetapi tumbuh 6,87 persen.